Siap kamu ngadapin orang-orang ini. Nafas aja, tapi siap aja. Maaf, maaf. Galisari di mana ya? Galisari. Ini jalan ini mesokin aja kan? Pokoknya jalan ini mentokin, ada pertigaan. Jadi, jangan belok. Makasih ya. Gimana? Makasih ikutin jalan ini. Lulusin aja, mentokin aja. Ayo Pak, kita teruskan. Ini sih, mas. Ini sih. Mohon maaf, mas. Di sini tau DA ini kan? Rumahnya Pak Bambang. Kurang tau ya? Kurang tau ya? Kalau boleh jujur sih, cape sih memang cape sih. Kita nyari alamat, gak dapat-dapat. Lama baru dapet, itu cape. Tapi, saya tahu ini perjuangan. Jadi, saya gak boleh kalah dengan cape saya. Saya harus tetep kuat. Dan buktikan bahwa saya benar-benar serius. Ini adalah perjuangan. Dan saya harus berjuang. Udah. Ini nanti kita terus aja. Itu gang satu, gang kedua. Masuk. Dua rumah dari situ. Itu rumahnya. Oke. Ini kan? Ini ya? Iya. Yuk kita terus nih. Oke begitu sampai di depan rumah orangtuanya Dwi. Saya bilang sama Budi bahwa. Ini sebetulnya obrolan. Ini lebih obrolan ke anak laki-laki yang akan meminta anak perempuan terhadap orangtuanya. Saya katakan bahwa saya harus menanggung di luar. Ini privasi. Silahkan. Siap. Assalamualaikum. Wa alaikum. Kompan. Wa alaikum. Wa alaikum. Bapak, jadi, begini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kedatangan Budi disini, Ini istilahnya mau mengatakan kesungguhan Budi sama Dwi. Kalau Budi pun ya ingin melamar Dwi. Ini kan baru, ibaratnya Budi baru main ya, baru main. Jadi orang tua belum merestui. Karena orang tua Anda, saya belum tahu kalau orang tua Anda merestui. Sekarang Budi sudah mendalui seperti ini, saya belum menerima, dan mengiyakanlah, dan mengiyakan. Bukan menerima, baru mengiyakan. Itu nervos banget, gugup banget. Takut yang saya yakinin, malah jadi bumerang buat saya. Jadi itu buat saya gugup, nervos banget. Setelah meminta izin dari orang tua, saya mendapat informasi bahwa orang tua Dwi belum mengizinkan, tapi mengiyakan niat Budi untuk melamar. Dan orang tua Dwi sendiri nanti yang akan mengantar langsung ke venue pelamaran. Soal venue, saya belum dapat. Tapi kalau ke venue sih, gua hubungin teman saya dulu. Oh, udah punya referensi tempat? Belum sih, tapi kita kan hubungin teman dulu, soalnya kan saya belum tahu daerah Jakarta gitu kan. Oh, oke. Jadi Budi pengen cari tempat yang memang sesuai dengan keinginan Budi gitu? Bener. Oke, gak masalah. Gini aja, kalau memang Budi nanti setelah hubungin teman yang sudah dapat referensi tempat, langsung hubungin saya boleh, atau hubungin tim melamar boleh, nanti kita langsung soal kebanyan. Iya, siap. Sampai jumpa. Begitu dia mereferensikan sebuah tempat, saya bilang, oke, ini cuma romantis. Dia tahu tempat yang terbaik, tempat yang bisa dijadikan momen spesial dalam hidupnya, garang saya menemuin pelamaran. Seperti Budi. Ya, jadi gini, gue udah dapat tempat. Itu pun rekomendasi dari teman gue juga sih. Karena kan tahu juga, saya yang gak tahu daerah-daerah Jakarta. Yes. Jadi, ya, tanya-tanya teman, terus diajak ke sini, jadi sudah lihat lokasinya, bagus gitu kan. Jadi, untuk yang kita pakai acara nanti, bisa di situ. Ini kamu udah coba ngobrol sama pihak pengelola segala macem? Udah, udah kita udah ngomong sama ke pengelolanya, untuk masalah izinnya semuanya, udah beres semua. gini, kamu udah nentuin lokasi, saya mau nanya lagi, takut kita ada salah koordinasi. Apa aja yang udah kamu siapin? Supaya saya nanti bisa kasih tahu sama teman-teman dari Polo Perti, atau dari tim, supaya bisa koordinasi sama kamu buat hari H. Iya. Jadi, gue udah nyiapin scrapbook dari Kalimantan. Jadi, nanti scrapbook itu kan biar duit bisa lihat. Semua kan di situ perjalanan saya. Itu perjalanan dari awal ya? Iya. Sampai hari ini? Benar-benar, benar banget. Itu ngobrol dari Kalimantan langsung? Iya, sudah di Kalimantan, gue buat sendiri, ya, bawa ke sini aja. Buat scrapbook itu, itu sampai gak tidur. Itu saya hampir ketinggalan pesawat. Tiga hari, tiga malam itu gak tidur kita. Jadi, kita buat scrapbook itu, saya buat, pagi, kerja, istirahat buat lagi, sore pulang kerja, buat lagi, sampai malam, malam gak ada kekerjaan, buat itu sampai subuh. Ya, sampai buat telak ke bandara itu. Treatment pelamaran kali ini terinspirasi sebuah video dari Youtube, yang menggunakan kertas kecil sebagai media pelamaran. Di hari eksekusi, begitu saya datang, cuaca agak kurang bersahabah, mendung gak lama, kemudian, agak sedikit grimis. Saya bertengah dalam hati saya pada saat itu, apapun yang terjadi, eksekusi pelamaran hari ini harus tetap dilakukan, menghujan atau tidak. Sebetulnya pada saat hari eksekusi pelamaran, ada sedikit trouble. Eksekusi kita pada saat itu, dilakukan pada malam hari. Kalau kita berbicara malam hari, itu artinya kita akan berbicara, lampu dan warna lampu. Warna apa yang bikin suasana menjadi lebih romantis, lebih khidmat, dan yang pasti, kita semua berpikir bersama, bagaimana meng-create malam itu, menjadi malam yang sangat spesial, untuk body dan juga body. selamat menikmati.